tanaman kalatea adalah tanaman salah satu favorit teman-teman karena apa ya ya suasana seperti di tropis dan seperti ini ya ini dia teman-teman lagi jenis ada dua bentuk daunnya yang berbeda teman-teman yang pertama ada seperti maleber ini terus yang kedua juga ada seperti ini teman-teman dan ini dia terus aku juga punya apa ya warna kalatea pisang yaitu yang hijau kan hitam-hitaman teman-teman seperti ini lah ini dia jadi itu aku baru nyadar apa ya aku tuh juga punya jenis kalatea yang hijau ke hitam-hitaman teman-teman kalau kemarin kan apa ya kalatea yang jenis ini fokusnya ya hijau dan cantik sekali teman-teman dan juga ada yang kemarin yang ini ternyata lainnya ini ternyata apa ya mengumpat disini aku letakkan disini dulu yang ini aku letakkan disini teman-teman tetapi kalatea itu terkadang juga suka sinam matahari tetapi tidak langsung ya teman-teman kalau di aku lihat di luar itu kebanyakan memang diodor tetap-tetapi apa ya kalatea pisang ini lebih suka ditaruh di bawah pohon teman-teman jadi langsung tidak terkena seram matahari teman-teman dan seperti ini dulu ini aku letakkan disini le itu tidak tidak apa ya bertemu dengan baik teman-teman Oke teman-teman ini dia kalatea pisangku dan ini aku taruh di outdoor terus ini di samping juga ada teman-teman tetapi aku tempatkan di pot karena sudah tidak ada lagi apa ya tanah langsung dan ini adalah jenis kalatea pisang yang daunnya panjang ini itu untuk terkena seram matahari sedikit teman-teman tetapi kalau di outdoor itu langsung berkena seram matahari langsung ya mungkin sekitar jam 8 sampai jam 3 teman-teman kalau ini yang diteras yaitu jenis kalatea pisang yang daunnya di jauh ke kita teman-teman aku ada dua ada dua pot hanya dua pot teman-teman nanti kalau sudah apa ya sudah banyak kita coba kembangkan aku suka daunnya teman-teman karena unik saja kalau kalatea pisang yaitu biasanya daunnya itu hijau ya seperti ini teman-teman tetapi yang tadi daunnya itu hitam dan jauh sewan ya unik menurutku teman-teman disini juga sudah cukup lama lalu bagaimana teman-teman cara perawatan kalatea pisang yang daunnya warnanya ada hijau dan apa ya kehitam-hitam ini sebenarnya sama dengan kalatea pisang yang warnanya hijau teman-teman kalau di tempatku aku sirami satu minggu dua kali teman-teman karena apa ya kalatea pisang ini aku tempatkan di bagian teras yang agak dalam sedikit temen terkena sinema teras tapi sedikit kalau dulu aku tempatkan di bagian teras yang agak dalam jadi apa ya pertumbuhannya itu melambat teman-teman kalau di order atau terkena secara materi langsung lah itu apa ya aku sirami setiap hari karena kalau tidak di sirami setiap hari jadi kalatea pisang itu tidak kuat teman-teman karena kalatea pisang ini menyukai apa ya air yang becak teman-teman jadi harus basah terus tetapi jangan juga kering-kering teman-teman kalau kering-kering yaitu daunnya atau tanamannya itu bisa mati kan sayang sekali teman-teman ini adalah salah satu tanaman favorit bu ya karena apa ya suka saja teman-teman karena kalau kita menanam kalatea pisang ini itu suasananya seperti hidropis jadi benar-benar wow tidak panas teman-teman dan disini sudah lama kalatea pisangnya ini dan di rumah hanya tiga hanya ada punya tiga teman-teman yang pertama yang tadi yang warna hijau terus yang daunnya melebar yang kedua ada juga sama jenis kalatea pisang yang daunnya itu memancing teman-teman terus yang ketiga yang ini tadi teman-teman yaitu daunnya warnanya hijau dan hitam-hitaman oke sekedar itu saja tips dariku dan semoga bermanfaat jadi kita sampai bertemu lagi di video selanjutnya so see you salah satu tanaman hias yang bisa kita pakai untuk mempercantik ruangan atau suasana hunian ialah pisang-pisangan teman-teman atau kalatea pisang jenis tanaman hias pisang-pisangan mungkin cocok dan bisa banget kita pilih seperti namanya tanaman ini menyerupai pohon pisang terutama bentuk daunnya kalatea hadir dengan ciri khas daun yang lebar lengkap dengan corak garis-garis yang memadukan warna-warna cantik kalatea memang dikenal sebagai tanaman daun dengan pola-polanya yang terlihat kentara perawatan kalatea dianggap relatif mudah namun perlu diingat teman-teman pastikan tanah selalu dalam keadaan lembab karena kalatea menyukai lingkungan dengan tingkat kelembapan tinggi kelebihan tanaman pisang-pisangan yakni bisa membuat rumah jadi lebih asri dan teduh selain itu pohon ini cocok menjadi pagar hidup ataupun pembatas pekarangan kalatea lutea merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan seperti Meksiko Brazil dan Peru kalatea lutea juga dikenal sebagai tuban ciker atau bampano kalatea lutea ini memiliki bentuk daun menyerupai pisang dengan bentuk daun oval lebar serta tangkai panjang pada dasar daun terdapat guratan sehingga daun terlihat kokoh dan berwarna keperakan pada bagian bawah daun kalatea lutea mampu mengubah bentuknya di pagi dan sore hari teman-teman pada pagi hari hila daun cenderung datar dan rata sementara pada malam hari bentuk daun menyusut seperti terlipat dua merujuk pelancaraan forester kalatea lutea sendiri mampu tumbuh setinggi tiga meter membuat ideal ditanam pada pekarangan rumah dan cocok sebagai pagar hidup maupun diletakkan di dalam rumah kalatea kita tumbuh dengan baik dibangun senang matahari teduh dan disiram cukupnya setiap hari agar daun selalu mengilap anda harus rutin mengelap daun-daunya dengan kain sedikit basah oke teman-teman itu saja sekedar tipsku dan kita bertemu di video selanjutnya teman-teman so sampai ketemu lagi see you terima kasih